Ntar saya apple dulu mas Jakarta dan langit yang berpolusi Disumbang oleh jutaan manusia Yang kok 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 Sebentar mas orang Gitu doang Kentang banget ya Halo Sobat Medkom Ada Olga Agata Oleh gini Abdur Arsyad Yah kita hari ini pengen ngepoin Abdur Arsyad nih Kalo misalnya ada sering liat dia Manggungnya jadi komika Gak perlu dikepoin sebenarnya Saya tuh berita saya banyak, saya kan terkenal Waduh waduh iya iya juga lagi ya Enggak tapi kita pengen tau lebih dalam gitu dong Curitanya Ngomongnya menara daging kebetulan Ini lagi sibuk apa sekarang kakak Abdur Sekarang Tidak ada sibuk apa-apa Tadi katanya iya terkenal Iya terkenal Saya bercanda lu jangan diambil Jangan diambil serius Tapi lagi santai berarti ya Ya lagi santai karena Film belum jalan Masih Oktober kemudian Apalagi ya Siaran sudah berhenti Kenapa gua ketawa ya Sorry 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 Radionya bungkus biasanya tuh Penyiarnya yang Penyiarnya yang dipecat kan kalo ini radionya yang bungkus Gak apa-apa saya juga pernah di posisi yang sama Kita mantan-mantan dipecat dari kantor Oke terus Film-film terdekat tuh apa yang Oktober itu Oktober itu Ada tapi readingnya Belom-belom sampai sekarang ada Film tentang remaja-remaja gitu ya Jadi remajanya Bukan bukan saya yang mempelajari orang-orang tuanya Yang orang kakaknya dari seorang remaja Oh iya bener juga sih Kemudian Stand up sampai sekarang masih Kalo stand up komika Jadi komika itu Ngadain tour-tour gitu kan atau gimana sih kalo Abdur Ya seyogianya Kayak seperti band atau penyanyi yang bikin konser Jadi stand up itu bikin spesial namanya Jadi show spesial dia tuh tampil selama satu jam Membawa materi tentang apapun sesuai dengan tema yang dia bikin show itu Spesialnya dia Cuman sampai sekarang saya belum pernah punya spesial Terus belum pernah juga bikin tour Kenapa itu? Salah satunya karena Kan kita tuh ngumpulin materi sejam Kan sejam itu artinya Karena itu spesial kita tidak bisa membawa materi yang sudah pernah dibawa Oh iya Kan orang pengen datang lihat spesial itu Karena bener-bener dia pengen materi baru Materi yang belum pernah dia dengar sebelumnya gitu Nah saya dalam proses mengumpulkan materi selama satu jam Ini kan lama nih Maunya materi satu jam tuh Cukup memakan waktu untuk kita kumpulin Udah dapet Metro panggil buat tapping Ya kepake gitu Maaf kita ngeganggu nih kayaknya waktunya nih Setiap kali materinya kekumpul Metro selalu panggil untuk tapping Jadinya ya kepake di tipi Gimana ini ya? Kumpulin lagi jadinya Jadi jadi belum Jadi kenapa saya nggak bisa Sampai sekarang belum bisa bikin spesial Salah satunya karena Metro Metro ini penyebabnya Jadi materinya belum kekumpul makanya belum ada show Tapi ada rencana nggak kayak tahun kapan pengen bikin show Rencana 2020 Sekarang saya lagi ngumpulin karena Stand up di TV lagi suram-suramnya ya Maksudnya Metro sudah tidak punya acara stand up Kemudian Di TV-TV yang lain yang dulu biasa rame Itu juga sekarang mulai cepi Artinya Di saat permintaan sudah mulai sedikit Nah saatnya nih bisa kumpulin materi Jadi insya Allah tahun 2020 Saya bisa lah bikin spesial satu Satu kali lah Untuk pertama kalinya gitu Iya pertama kalinya loh Kalian biasanya udah-udah yang seangkatan Daripada punya tour belum? Udah Dodit udah Zawin udah Zawin juara tiga kan? Juara tiga, David udah yang juara satu Ini juara dua loh padahal David spesial udah Terus-terus? Terus siapa lagi ya? Pras bahkan udah Arief udah Itu yang seangkatan saya semuanya Treasure nggak? Iya jadi kayak semua Ibarat kayak penyanyi semua orang udah ngularin album Belum saya doang Belum Saya doang yang masih Nyanyi di Indofitgram doang gitu Aduh 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 Nggak bikin-bikin album gitu lah Tapi doain aja lah ya mudah-mudahan Iya Tapi kan kalo biasa ngangkat tentang keresahan Indonesia Timur Nah kali ini Rencananya bakal ngomongin itu juga kah? Atau gimana sih? Ya pasti Tapi angle-nya apa? Kan biasa kayak lebih ke infrastruktur Terus diskriminasi Nah kalo sekarang lebih ke apa? Atau masih sama atau gimana? Kayaknya Pendidikan ya kayaknya Pendidikan? Anglenya masih gimana tuh pendidikan? Anglenya pendidikan Jadi Tentang dunia pendidikan Indonesia Timur Kayaknya ya Kalo saya Melihat dari Sisi materi saya nanti Jadi saya akan bagi-bagi di dalam Beberapa bidang studi gitu Jadi kayak orang masuk show gitu Wah nggak apa-apa lah cerita ya Awas komik-komik lain ngambil konsep saya ya Jangan dong Ini belum bikin tour dari kemarin Masa mau dicontek Jangan Jadi seperti Orang masuk show saya tuh kayak Masuk ruang kelas gitu Oh Ada PPKN gitu Ya terus saya bagi-bagi Waduh waduh Saya bagi-bagi materinya itu di dalam bidang studi Jadi ada yang PPKN Ada yang matematika Ada yang sejarah Ada yang agama gitu-gitu Ih seru 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 Mudah-mudahan cepet keluar materinya Kak Amin Amin Ya kurang lebih Mudah-mudahan lucu sih Oke Ini kemarin juga dapat kabar bahagia Apa tuh? Banyak anak Ya anak saya 10 bulan Nggak kemarin banget Neng 10 bulan Ya udah 10 bulan yang lalu Arti namanya apa sih? Kok namanya unik gitu? Namanya Himada Himada hari Hamka Arsa Jadi Himada tuh sebenarnya bahasa Ibrani dari Muhammad gitu Oh Jadi kalo tekan-tekan si nama Muhammad tuh banyak banget gitu Bener Saya pengalaman waktu sekolah dulu nama Muhammad di kelas tuh ada 6 orang Waktu absen tuh mereka berurutan gitu kurang asik gitu Jadi bukan kurang asik sih maksudnya Karena sudah terlalu banyak nama Muhammad Nama Muhammad tuh bagus cuman terlalu banyak Jadi nanti anak saya tidak ada bedanya Akhirnya saya coba mencari Nama Muhammad dari Muhammad itu kan nama yang ditulis di dalam Injil dan Di dalam Injil dan Al-Quran gitu Nah di dalam Taurat Di dalam itu tuh ada juga disebutkan tapi pakai nama Himada Himada Itu bahasa Ibrani nya Jadi artinya sama Artinya Muhammad dengan Himada tuh artinya sama Cuman dalam bahasa lain namanya Himada Akhirnya saya pakai keren juga nih Himada Akhirnya ibaratnya jalur indinya lah Aduh Kamu nyerupet kopi nggak? Kamu nyerupet kopi nggak? Kamu nyerupet kopi nggak? Oh gitu Akhirnya dapatlah nama Himada itu Ah kalo sisanya? Hari Himada Hari itu nama Nama kakeknya yang dari ibu Hamka nama salah satu ulama di Indonesia Kemudian Arsyad nama Nama keluarga Kakek dari Nama ayah saya Nama kakek dari saya gitu Oh Nama kakeknya dari saya gitu Iya iya bener Iya gitu Ini ibunya orang malang ya Oh ibunya orang malang ya Berarti campuran malang sama flores ya ampun Kebayang nggak sih manisnya kayak apa? Mencampuran antara Ken Dedes dengan Ken Arok Batu Karang Waduh Kan Ken Arok malang juga Oh iya bener 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 Kami kerajaan nggak ada jadi ya batu karang aja gitu pokoknya Batu karang iya aduh gue Menyatu jadilah Anak gitu Nah kalo kita liat dari Instagram Dari Youtube Ini suka berpuisi sama istri Emang orang kalo abis nikah tuh jadi romantis gitu Atau gimana sih? Waduh Sebenernya tidak gitu Itu tuh karena Istri suka nulis puisi Saya bukan suka nulis puisi Tapi suka ngegombal ngegombal dulu gitu kan Dulu kan kerjaannya di TV ngegombal ngegombalin orang Jadinya Saya mikir kayak Konten apa yang bisa dibuat Yang saya tidak perlu bayar talent Yang kapanpun bisa syuting Yang gampang pokoknya Yang mudah aja gitu Nah liat liat kayaknya Bikin konten Karena ada juga yang Anak-anak temen-temen yang lain tuh yang bikin Konten puisi-konten puisi juga sih Tapi belum pernah ada yang menyentuh konten puisi yang Suami istri Semuanya tuh konten puisi itu tentang patah hati Tentang mengejar seseorang Tentang senja Tentang gitu gitu Tapi yang tentang keluarga belum ada Terus saya mikir kayak Wah ini bisa nih kayaknya Luang saya nih Iya Akhirnya buatlah dengan istri Buat kemudian Ya orang suka gitu Ada yang respon gitu Ya bagus lah Cuman ya itu karena Itu konten puisi jadi Kadang ada ide kadang enggak Sampai sekarang terhenti di puisi ke-10 Kesebelasnya sampai sekarang Baru dua baik doang Baik ketiganya bingung Apa lagi ya Jadi belum mendapat ide gitu Rencana bakal dibukuin atau di Komersialkan dalam bentuk lain gitu enggak? Cuan, 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 cuan Mungkin sih kalo Mungkin? Kalo udah banyak Kalo udah puisi sampai 100 gitu Oh jadi buku gitu ya misalnya Ya karena Karena istri udah bikin buku juga Dia bikin Buku puisinya dia udah dua Jadi Tanpa harus Menunggu Puisi yang kami berduapun Dia sudah bisa mengeluarkan buku puisi sendiri Jadi Jadi slow aja gitu ya Mending Ada karya Ibu-ibu rumah tangga tuh harus ada karya gitu Oh jelas Kalo gak ada karya ntar Duduknya kerjanya ngegosip sama ibu-ibu RT-RT itu Jadi lebih berfaedah gitu ya Nongkrong-nongkrong tapi bikin puisi Ini boleh dimakan loh Bukan cuma pajangan Kalo mau dimakan boleh Eh kan kalo kita liat dari Twitter juga Ada satu tweet yang dipin Itu tentang kematian Oh iya Diwawancara sama Portal berita sebelah Jangan bilang Bersana eksklusif dong Iya jadi Apa namanya Saya tidak tahu Waktu itu saya diwawancara gitu Kemudian Di saat Emang saya tuh lagi ngerasa Kayak hidup ini sebenarnya Ngapain ya Kayak segini banyaknya hal yang terjadi di dunia ini ya Pohon pisang Bangunan-bangunan ini Kipas angin lampu dan segala macem Barang-barang ini hanya kelengkapan-kelengkapan dunia gitu Barang ini suatu saat akan hilang semua gitu Gak ada yang tersisa satu pun Gempa kemarin di Banten yang kita cuma 5 koma ya Iya Itu Di Depok tuh goyangnya cuma dikit doang Itu saya, istri saya, anak saya Kami semua lari dengan keadaan pusing Itu cuma gini doang gitu Pusing Nah saya bayangin gimana kalo kiamat gitu Ketika gunung itu berterbangan kayak kapas gitu kan digambarinya Iya Itu kayak apa dunia Jadi Saya mikir Saya kayak baru kemarin TK Sekarang udah punya anak satu Terus saya mikir 60-70 tahun tuh cepat banget gitu Iya Gak berasa gitu ya Gak berasa Jadi tidak berasa saya tuh ntar mati pasti Jadi Kadang saya duduk sendiri kemudian saya ngeliat kayak Dunia ini ngapain ya saya Foya-foya di sini ini ngapain juga Ntar juga saya mati Ini gak ada Gak ada semua nih Ini pasangin ini Ini bakal gak ada Ini kamera bakal gak ada Jadi Saya mikir kayak ya udahlah Ya disitu lah di titik Titik saya ngerasa kayak Udah hidup nothing tulus aja udah Gak usah dikeluhin Gak usah dikasih Apa yang terjadi gak usah mengeluh Pokoknya ikhlas aja terima Jalan Jalan Slow aja pokoknya Ntar ujung-ujungnya kita dalam tanah jadi slow aja gitu Gila deep banget Itulah yang Di saat pada waktu itu Di wawancara itu Kok bisa ketrigger gitu gara-gara gempa? Bukan-bukan karena gempa Jadi triggernya Ketriggernya itu karena Beberapa tahun yang lalu Sekitar dua atau Dua Iya Dua tahun yang lalu Kemudian tahun yang lalu juga Itu Temen-temen saya tuh banyak yang Ada beberapa temen saya yang meninggal Tiba-tiba Tiba-tiba Ada yang karena sakit Ada yang karena kecelakaan Baru-baru yang sebulan yang lalu kecelakaan Baru pulang Acara di stand up di Jakarta sini Pulang ke Makassar Bawa motor Ketabrak lari Meninggal Jadi Mati tuh cepet banget Tiba-tiba Ada orang yang mati Terus kayak bisa kena ke semua orang Literally semua orang Disitu lah yang Saya dalam kesendirian Kayak tidur malam Kamar lagi gelap Kayak takut gitu Kayak Saya bangun gak ya besok pagi ya Kayak Ketakutan akan mati Itu lah yang membuat saya kayak Gak bisa Saya hidup harus Harus berubah nih kayaknya Dari situ sih Tapi jadi lebih sans ya sekarang ya Lebih sans Akhirnya lebih ikhlas hidupnya tuh Jadi lebih happy juga sih hidup kayak gitu Saya baru tau bahwa ternyata Kita tuh dulu bahas tentang Kalau di dalam Islam tuh Apal banget tuh Anak-anak TK Dari TK tuh kita apal banget Rukun iman tuh Apa aja tuh Ada rukun iman Iman Saya gak tau Urutannya saya lupa lagi ya Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada kitab Iman kepada rasul Iman kepada hari kiamat Hari akhir Sama iman kepada kodok dan kodor Rukun iman ini kita hafal banget Cuman ketika Saat saya dewasa ini Baru saya rasa bahwa Iman kepada hari kiamat Iman kepada kodok dan kodor Itu yang membuat hidup kita tuh sans gitu Iya Karena kita tau pada akhirnya Semua yang kita kumpulkan itu Tidak ada artinya Apa sih yang dikejar gitu ya Iya Pada saatnya kita masuk ke tanahnya sendirian gitu Jadi Sebanyak apapun temen kita Sebanyak apapun musuh kita Di tanah kita sendirian Jadi Sans aja gitu Dari situ sih Makanya Wah keren banget Gitu Kalau Tadi kan sempet ngomong juga waktu kuliah di Malang Yes Ambil S1 dan S2 kan Yes Jurusannya Matematika Iya Tapi jadi Komika Pendidikan Matematika Kenapa jadi Komika Atau ini sempet kepikiran gak sih dulu waktu lu Ngedaftar kayak Karir gue nih gitu Tidak Karir di dalam jurusan itu Oh iya Kalau di dalam karir di dalam jurusan itu Karena pada waktu itu Keluarga saya itu kan keluarga guru Oh iya Oh iya Oh iya Saya ibu saya Paman-paman saya itu guru Bapak saya walaupun tidak guru Tapi dia PNS Di Dinas Pendidikan Oh iya Jadi pokoknya ada Perhubungan dengan Tentang pendidikan Guru-guru gitu lah Iya Jadi ketika saya tamat SMA Saya pertamanya Saya kan anak ketiga dari lima bersaudara Hmm Jadi sebenarnya itu Agak berat Karena kakak saya dua orang sudah kuliah di Malang Hmm Jadi saya itu merasa bahwa kalau saya kuliah juga Kasian orang tua ini kayaknya Beban gitu ya Beban gajinya pas-pasan kan PNS dua orang Cuman kan anaknya lima gitu Iya Terus saya mikir Kayaknya saya ngambil sekolah-sekolah yang Gratis Nah sekolah yang gratis itu Dulu tuh kayak Stun Stis Kan ikatan dinas dan gratis STPDN segala macem Cuman Tiga-tiganya tidak ada yang saya lolos semuanya Stun tidak lolos Stis tidak lolos STPDN tidak lolos Akhirnya Dikasih pilihan sama orang tua Udah guru aja Pilihannya ada dua Bahasa Inggris atau Matematika Oke Nah karena saya itu sangat pintar di bahasa Inggris ya Ngapain sih kuliah bahasa Inggris ya Sangat fluently gitu Saya itu aduh Jadi akhirnya Sangat Iya bahasa Inggris tuh Wah Susah banget Jadi luar biasa Saya berpikir Daripada saya mati di bahasa Inggris Mendingan saya matematika Paling tidak Paling tidak matematika di SMA saya masih bisa gitu Bahasa Inggris di SMA saya sama sekali UN Bahasa Inggris itu saya hitung kancing Udah nggak Nggak tahu saya A, B aja kali ya Iya Kayaknya ini simple pass deh kayaknya 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 gitu deh Kalau ada simple plan saya jawab simple plan deh Waduh nyanyi langsung kita yuk Welcome to my life ini kayaknya Welcome Terus 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 Nah akhirnya ambillah matematika Disitu saya berpikir bahwa memang Pada waktu saya masuk kuliah itu Di NTT itu yang lagi dibutuhkan itu memang bahasa Inggris matematika Bahasa Inggris atau ilmu-ilmu eksak Matematika fisika dan segala macem Saya akhirnya mengambil milih untuk matematika Karena berpikir untuk itu Ngambil S1 lah disitu untuk matematika Lebih ke guru matematika Guru atau dosen Ya ada rencana nggak pengen jadi guru atau dosen otomatika? Eh Kayaknya harus milih Harus milih salah satu Jadi tidak bisa di jalani Tidak bisa Saya menjalani di stand up comedy sama di guru Oh iya Di jalur stand up comedy ini kayak film dan segala macemnya itu Cukup pandet gitu ya Iya Kalau kita jadi guru atau ini yang Kita harus ngajar jam segini yang gini Takutnya anak-anaknya Sayanya tidak bertanggung jawab gitu Karena itu pernah terjadi waktu awal-awal saya stand up Saya kan sebelum stand up di TV itu Saya ngajar di Malang Terus terus? Di SMK saya ngajar Megang kelas 3 lagi Waduh udah mau UN Ya di saat itu saya Diterima stand up jadi saya sering tinggal Kasihan muridnya Jadi Kepala sekolahnya akhirnya pecah-caya gitu Pak Abdur gak bisa nih Pak Abdur Pak Abdur tuh Gak bisa ninggalin anak-anak Ya Pak bener juga sih Tapi mau gimana soalnya Ngajinya kecil Pak jadi guru Pak Aduh aduh ngerti lagi gue Sedih sedih banget Tapi iya ya Itu yang orang tua tuh gak pernah kasih tau Ibu saya ya Ayah saya tuh selalu Jadi guru nak Biar bagus Semuanya Ilmunya kepake apa segala macem Tapi mereka itu tidak pernah menceritakan Bagaimana susahnya menjadi guru Iya Karena susahnya orang tua tuh Tidak pernah diceritakan ke anak kan Mereka tuh kayaknya ceria aja gitu Iya 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 Anak lima orang di sekolahin semuanya itu Mereka tuh ceria-ceria aja Padahal Ketika saya Gaji guru tuh tidak Tidak peduli anda mau Lulus kumlat atau apa Pokoknya kalau begitu masuk Honorary itu kecil sekali Di jaman saya Honorary itu Satu jam pelajaran itu 8.500 Dapatnya berapa jam? Matematika tiga jam pelajaran biasanya 24.000 26.500 Iya sekitar 8 kali tiga Sekitar 24 26.500 Eh itu kan ya cepat ya Terus 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 Sekitar itu ya Sebulan itu Total sebulan itu Gaji saya 123.000 Satu bulan saya ngajar itu 123.000 Jadi Saya pertama kali terima gaji saya itu Saya nangis gitu Segini kecilnya Gimana bayar kosan Gimana bayar hidup gue Buat makan Emang iya mamaku juga guru honor sih Juga bilang gitu sih Iya Kisaran gaji burus gitu Kecil sekali Kecil Kita itu terlalu Terlalu Murah membayar guru di Indonesia itu Iya Itu setuju Tapi kalau guru-guru negeri Bukannya lumayan ya Iya Kalau udah PNS lumayan Apalagi Jakarta ya Iya iya Tapi kalau guru honorary Dan bukan di sekolah negeri Iya Itu lumayan sedih ya Kalau guru honorary Kalau PNS mah udah ini Kalau guru PNS Karena sekarang ada sertifikasi dan segala macem Ini pasti enak Apalagi guru-guru biologi yang Suka bikin Peraga pembelajaran Yang kayak dia bikin dari kertas karton dan apa Yang pun modal ya Itu modal Tidak Tidak minta di sekolah Itu sekolah emang gak menyediakan Itu dia Iya Dia pakai uang sendiri Beli untuk kita Untuk dia ngajar Jadi Bayangin Kalau ada orang gaji 123 ribu Terus dikurangin karton Masih ada 10 ribu 20 ribu dipakai untuk Karton tuh Itu lagi Udah mengurangi jatah makannya Gitu lah kurang lebih Jadi harus berbakti sama guru juga ya Sopan-sopan lah Jangan di iseng-isengin Pernah di iseng-isengin sama muridnya? Tidak pernah Karena mungkin mereka tahu Saya dari timur Maunya logatnya Takut Mereka Ya mungkin mereka lebih ke segan gitu Atau segan macem gitu Karena biasanya yang dikerjain tuh bukan guru cowok sih Lebih ke guru cewek Anda kalau jadi guru pasti dikerjain Kenapa gitu? Ya maksudnya anak-anak SMA tuh Sekarang saya dulu Waktu SMA saya suka ganggu yang guru cewek Yang guru cowok ngapain saya ganggu Bener-bener Gitu Ya Masanya kami mencari jati diri pada waktu itu Pasti di mute nih lampunya nih Ya anda ya Nah ini kan acara di TV kemarin udah sempet bungkus juga ya Sempet Oke Jack Terus WIT Nah WIT kan banyak banget ngefans Pengen dibikin Youtube channelnya gitu gak sih? Nah ini permasalahan dari WIT WIT itu WIT itu rame nya di Youtube Oh Sedangkan Lembaga Nielsen itu naro nya tidak di Youtube Jadi rating kami selalu jelek Cek Padahal kalau dari Youtube nya Net itu aman gitu ya? Aman sebenarnya gitu Nah Nielsen ini Kadang-kadang Itu acuan soalnya kan ya buat semua ini ya Saya penasaran orang-orang yang kerja di Nielsen Waduh waduh hai lo disamperin lo Jadi rancannya bakal bikin Youtube channel gak barengan sama yang lain? Nah itu susahnya ketika kami sudah keluar dari WIT Semuanya sudah tidak di WIT itu Mengumpulkan Semuanya Temen-temen ya tujuh orang ini Aduh setengah mati Ya 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 Sibuk-sibuk lagi ya Udah gitu kalau dulu kan ada orang dari Ya dari talentnya TV itu yang mengurusikan Ya Nah kami tujuh orang ini siapa yang mau ngurusin gitu? Kami sibuk sendiri-sendiri Maksudnya kalau saya ngurusin misalkan Saya hubungin satu-satu yang ini jatuhnya saya bilang Saya sendiri punya kegiatan Jadi tidak ada orang yang menangani Itu untuk Membuat ini jadi Sampai sekarang belum bikin Youtube channelnya Karena Kalau dulu juga ada tim kreatifnya yang bikin Scriptnya Script Tema tiap minggu dan segala macem Kekurangan orang untuk membuat itu Jadi ya sudah lah Ntar kalau Tapi offer masih Kalau misalkan ada yang undang offer Dengan temanya WIT boleh Itu kami datang Kalau ada yang mau ngasih rezeki ya Iya Cuman kalau yang Untuk Youtubenya belum Karena kami kekurangan orang gitu Untuk Shootingnya belum Segala macem Gitu-gitu sih Terus selain puisi Rencananya di Youtube kan dia bakal ngeluarin apa lagi Ada konten kayak pengen grebek rumah orang Gak ada Gak ada Berapa harga outfit lo Tidak ada Konten-konten tidak mendidik Waduh Bener guru Soalnya gak bisa lepas dari itu ya Tapi Oh Apa Ini apa Kayak mau bikin konten gaming aja itu Beban di Moral Beban di moral Iya Beban di jalur akademik saya gitu Pendidik gitu Saya takut kayak Orang-orang Ya ampun Itu lihat lo Ardor yang Pendidikan aja Main game Iya Iya Makanya Dia yang penduli pendidikan aja kayak gitu Apalagi kita gitu Kalau ngajarin-ngajarin matematika di Youtube itu Ada rencana gak? Ada matematika asik Eh enggak Bukan sih Saya tidak seperti Jerome Pauline ya Baru mau ngomong Kalau Jerome Pauline itu dia Memang Saya akui dia jago sekali dalam matematika Saya tidak sejago dia Jadi dia itu jago sekali gitu Jadi Dia itu bisa membahas Kayak Soal-soal yang sulit di Olimpiade Di Olimpiade itu dibahas sama dia di Youtubenya dia Saya tidak ditataran itu Karena Sulit Soal Olimpiade yang dikerjain Jerome Pauline Saya lihat kayak Ya ampun Soal apaan Siapa yang bikin soal susah begini Siapa yang bisa kerjain ini gitu ya Nah saya itu lebih ke Kasih tau ke orang bahwa Dari matematika asik itu ya Kasih tau ke orang bahwa Matematika itu sebenarnya tidak seabstrak itu Matematika itu tidak sejauh itu Tidak sejauh yang Yang teman-teman bayangkan Matematika itu sebenarnya erat sekali dengan kehidupan kita Oke Karena awal mula angka itu Angka itu dimuncul atau Angka itu diciptakan Satu dua lambang bilangan Penjumlahan pengurangan dan segala macemnya Itu karena konsep kehidupan Oh Karena konsep kehidupan akhirnya Hal-hal itu tuh dimunculin 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 Makin jauh makin jauh makin jauh makin jauh makin jauh Dan segala macemnya itu Oh takut panas Itu awal mulanya itu dari kehidupan sebenarnya Karena tapi kebutuhan manusia makin lang makin kompleks Makanya dibikin Persamaan matematikanya pun akhirnya makin kompleks Oh iya 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 Nah saya pengen nunjukin bahwa matematika itu sedekat itu dengan kita sebenarnya Jadi tidak perlu kita ini apa namanya Tidak perlu kita takut dengan matematika selalu aja Tapi buat anak-anak SMA, SMP, SD yang mungkin lagi masih berkutat sama matematika Ada tipsnya gitu gak sih? Karena aku sebagai anak yang berkutat dan tidak bisa Belajarlah untuk mencintai gurunya gitu Iya Ya karena saya juga dulu Karena pengalaman saya saya dulu suka matematika karena gurunya asik Cantik? Enggak bapak-bapak SMP 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 ada bapak-bapak ibu-ibu SMA bapak-bapak Cuman enak orangnya enak banget Nah ini saran saya juga buat Saya tau maksudnya bapak ibu guru matematika di luar sana jauh lebih hebat dari saya maksudnya Kalau boleh saya sarankan buat yang baru-baru mau mungkin Menjadi guru gitu ya Menjadi guru matematika Jadilah guru matematika yang asik Jadi biar anak-anak tidak benci sama matematika Karena sebenarnya matematika itu kan ilmu kesepakatan Oh Satu tambah satu kenapa dua Karena semua orang sepakat bahwa itu dua gitu Oh iya Oh iya bener Kalau ada orang yang bilang itu tiga dan satu dunia ini sepakat tiga itu adalah dua, dua itu adalah tiga ya sudah gitu Matematika itu ilmu kesepakatan Oleh karena itu Tidak bisa kita mengajak orang sepakat dengan kita dengan cara kekerasan itu Atau dengan cara kasar gitu Kayak kamu ini nggak ngerti bodoh ya nggak bisa Orang dia masalahnya ini masalah kesepakatan Jadi kalau kita ini sepakat tentang dua Dia ini nggak sepakat kita harus ajaknya harus dengan baik sebiar sepakat Oh Karena ilmu kesepakatan matematika Maka itu Jadilah guru yang asik Sehingga kita semua sepakat bahwa matematika itu jadinya menyenangkan Tuh buat yang belajar juga ya Cintai gurunya Apalagi gurunya kalau cantik-cantik Minta nomor whatsappnya Oke lah kalau kita ada yang pengen disampaikan bahwa sobat medkom Gak ada sih Gak ada ya Apa ya Tonton terus teman-teman Video-video Youtube yang luar biasa Semoga dengan menambah wawasan kita Dengan menambah bacaan, menambah tontonan yang menarik Membuat kita menjadi lebih enak dalam hidup gitu lah Mantap Kurang lebih Terima kasih